Intro Berita duka datang dari Ngawi Jawa Timur, riungan sirine dan pendaran cahaya lampu biru khas lampu strobo polisi, menandakan ada sesuatu yang terjadi di lokasi kejadian. Bas rombongan siswa Sema Negeri 1 Sidoarjo mengalami kecelakaan di Tol Ngawi sepulangnya dari Yogyakarta dalam rangkas puji tur. Isak tangis terdengar di kegelapan malam, masyarakat yang berkumpul di lokasi kejadian berupaya melakukan pertolongan dengan mengevakuasi para korban dari dalam bas. Dan terlihat para korban yang merupakan siswa Sema Negeri 1 Sidoarjo, dalam keadaan sok dan lemah. Dari total 44 penumpang, sedikitnya 21 orang di antaranya mengalami luka ringan. Saat ini mereka mendapatkan perawatan di tiga rumah sakit, RS WUD Dr. Suroto Ngawi, rumah sakit Widodo dan rumah sakit Etin. Sementara itu, dua korban dinyatakan meninggal dunia. Yakni, Nabila Awan Putra berusia 17 tahun merupakan siswa Sema Negeri 1 Sidoarjo yang meninggal saat menjalani perawatan di RS Etin Husada pada pukul 0. Korban kedua bernama Sutini, berusia 58 tahun, merupakan seorang guru bimbingan konseling Sema Negeri 1 Sidoarjo. Kecelakaan ini disebabkan oleh bas rombongan yang terlempar keluar jalur usai menabrak truk bermuatan buah rambutan yang sebelumnya terguling sebab mengalami ban pecah di lokasi kejadian. Semoga kecelakaan ini tak terulang kembali. Kewaspadaan menjadi kunci keselamatan Anda dalam berkendara. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.